Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik bus Harvest Run, sudah sampai di kecamatan Palasa, kelihatannya di desa Palasa juga, di Kabupaten Parigi Mautong. Perjalanan dari Kota Palu menuju ke sini itu lumayan lama, tapi asli pemandangannya jamik banget dari kita gunung-gunung, naik dari Kabupaten Donggala lalu masuk ke Kabupaten Parigi Mautong, terus turun ke bawah, itu lautnya, view-nya itu keren banget asli teman-teman. Oke lah, mari kita makan yuk, karena udah leper juga nih, karena katanya nanti malam tidak berhenti makan lagi, jadi ini sekaligus makan sore, sekaligus makan siang katanya, kayak gitu. Ini diajak makan bareng crew. Masih nunggu makanannya cuy. Masih menunggu makanannya cuy. Buang petak nog oninya. Iya. Buang petak ayo dong, ya? Ini kita ucapkan terima kasih dulu Kepada Mas Albertus nih Yang membantu saya memasankan tingkat Mas ya mas ya Jangan lupa untuk kembangan yang baik Mas kitaертulkan semua Bagaimana dengan tempat ini? Dan kamu makan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ujung sebelah sana dan Mautong itu ujung sebelah sini dan itu dari Parigi menuju Mautong jauhnya minta ampun cuy asli jauhnya minta ampun sekitar sekitar 300 kg kata bapaknya 350 350 cuy jauh banget panjangnya ini lu gila jalan 9 jam 9 jam Hei, main goli ini. Sampai perbatasan slow seat dengan gerontal lu cuy. Habis ini akan masuk ke Provinsi Gorontalo. Mantap, ini masih ada pemeriksaan ya, jadi masih berhenti bersama dengan bus Jawa Indah yang memiliki rute Palu Manado juga. Tadi nyusul cuy, kenceng banget dia. Gimana? Gimana? Aduh. Hei. 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 Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya sudah sampai di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gurun Talo. Sekarang saya berada di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gurun Talo. Nah, di sini ada pengecekan surat ya. Jadi apabila kita masuk Gurun Talo, untuk saat ini harus bawa keterangan surat. Untung tadi pagi saya sudah repitas antigen, jadi Alhamdulillah membawa hasilnya ya. Dan ini penumpang suruh turun semua tuh. Ini berada di Kabupaten Pohuwato. Kalau macam palang di Kudufurato, bisa. Tapi yang penting ada Singgagorong Talo. Kalau Singgagorong Talo, tidak bisa. Harus tunggu tanggal satu. Nah, saya curiga menadu dibikin begitu juga. Lain saya bilang, Tosos Singgagorong Talo, sehingga kuandang ke Banten. Saya akan masih pagi sekali. Tosos Singgagorong Talo. Tosos Singgagorong Talo. Ambil tu? Tosos Singgagorong Talo. Hah? Oke teman-teman, sekarang perjalanan saya sudah sampai di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Jadi di sini busnya berhenti untuk mengisi solar sejenak. Dan di situ ada Harvest Trans yang menuju ke Manado dan bus Jawa Indah yang menuju ke Manado juga. Jadi bareng-bareng ini bertiga mengisi solarnya. Karena katanya di lintas antara Palu sampai Manado ini, solarnya itu cukup langka. Jadi bus Harvest Trans yang saya naiki itu bahkan membawa 5 jirgen solar untuk cadangan cuy. Gila, 5 cuy. Itu berapa ratus liter ya? Gak tau lah, mungkin ada 100 liter atau bahkan lebih ya. Ini alhamdulillah banget ya. Ini busnya berhenti di suatu SPBU untuk mengisi solar. Karena waktu sekarang menunjukkan hampir pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah banget saya bisa menunaikan sholat di musholat di SPBU ini. Jadi wabila kita touring, jangan lupakan kewajiban kita ya yang paling utama. Tetap semangat guys. Dan sehat selalu. Jadi badaw, kita'do motivi yuk. Tempati julukomudi. Hmm. Terima kasih. 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 Terima kasih.